Dan kami akan mendapatkan kesimpulan dari seluruh persidangan ini pada tanggal 16 April jam 16.00 sore hari. Dan dari persidangan yang sudah berlangsung sejak lama, hari ini kami mengimangkan sesama keterangan empat, dua minggu dan dua minggu yang hajar di sedang antara konstitusi. Dan kami mendapatkan juga keterangan yang disampaikan oleh kita pikir. Dan kami akan mendapatkan kesempatan untuk menurutkannya. Hanya hakim berkandang kepada Pak Menteri dan kepada KTPP. Apa yang dapat kami sempulkan dari persidangan yang sudah berlangsung? Sekian lama adalah bahwa kami tetap berkeyakinan bahwa dua, menurutkan kemampuan satu dan kemampuan dua, itu tidak terbukti dalam segala ini. Dan menurutkukan saya jelas banget, di mana kegaraan mereka tidak menurutkan apa yang mereka merasakan dalam posisi dalam keseluruhan kemampuan. Tidak menurutku apa yang diperbukakan kita lalu. Seperti itu, ya seperti yang kita tahu, yaitu adalah pemerintah 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 pemerintah. Akhirnya memiliki bernama passion dan diadakan pemerintah pemerintah seorang orang. Tidak melakukan keseluruhan pesเชül, Tempat ikut seluruh keduanya. Dan satu momen, sepanjang diskualifikasi hanya untuk bekerintah, Penadakan pemerintah seorang orang, W Tang Stayper, Tempat 함께 pemerintah 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 maju, juga tidak terbukti dalam persidangan ini. Hari ini, jelas sekali, Menteri Kuangat, Domenko, dan Juri Sosial mengumumkan peratwa tidak ada penyelamatan manusia seperti eskala ini dihubungkakan dan ditalilah oleh kedua pemerintah persidangan ini. Ibu Bisma yang hadir pada hari ini agar segera menyatakan tidak ada bantuan yang disekan langsung. Semua adalah bantuan untuk transfer ke Lulipak. Baik sampaikan lalu diperlukan ke Lulipak maupun diperlukan melalui kontropos dan jangatnya. Tidak ada semasa dalam bentuk barat, dalam bentuk barat, dalam bentuk barat, tidak ada semasa. Jadi apa yang selamanya didapatkan penyelamatan manusia yaitu dibantah oleh Bisma sendiri dalam persidangan ini. Begitu juga mengenai peningkatan berlipak danda di belah bantuan sosial juga tidak terbukti dalam persidangan dan dibantah oleh menteri keuangan atau perkembangan yang tidak dibantah oleh menteri sosial. hanya terkait dengan masalah bantuan dan terkait dengan janggung memang ada otomatik adjustment itu diakui dan menteri sosial memang menyampaikan bahwa itu adalah permintaan dari Kabinet dan dilakukan penyemuan dengan Komisi Taman yang menjadi menguatkan penerangan yang berhubungkakan oleh Pak Aceh di persidangan ini Pak Aceh yang akan oleh Pak Aceh yang sangat sedih di persidangan ini dan itu terjadi peningkatan sampai dengan Rp. 20.000 dari Rp. 30.000 dari dana yang disediakan untuk menjari tetapi dalam seluruh penerangan yang disampaikan bahwa baik penerimaan hukum sosial pada tahun ke-20.000 ke-20.000 tidak ada penyeliduran ke-20.000 ada penyeliduran baju sosial yang ini jadi semua itu betul berakhir pada tahun November 2023 tidak ada penyeliduran tanah baju sosial ini yang ini satu hal yang kita lirikan atau diterangkan oleh arti Prof. Daman Huri pada waktu dari IPB yang mengatakan ada penyeliduran di batuan Dino walaupun Dino sudah berakhir pada bulan berkembar ternyata dari keberangan kebuangan dan keterangan dari kapal sosial tidak ada penyeliduran dan batuan sosial Dino pada tahun 2024 yang selama ini dikaitkan dengan pelaksanaan Dino supaya salurkan untuk memilih atau bagi yang juga tegas dikaitkan dalam persidangan ini menjawab pertanyaan hati apakah dalam proses pembahasan masalah bantuan sosial dan kemudian bantuan penyediaan dana termasuk subsidi BPS ada titipan titipan yang berumah ke politik tidak mereka mengatakan semuanya tidak ada pembahasan itu adalah pembahasan yang langsung berkaitan dengan tudus pokok dari masing-masing pementerian tidak terpipas sekali dari titipan titipan seperti itu juga Tentang Presiden sebenarnya tidak sama sekali ditahui oleh tudung pokoknya mengatakan Pak Jokowi pergi kemana-mana di henteng kansos dibagi-bagikan saya mantan Menteri Seterus Negara saya tahu bahwa Presiden itu punya anggaran bersendiri anggaran bersendiri yang setiap bulan dapat dibutangkan baik oleh Presiden dan Bakti Presiden dan itu memang sebagai macam satu dana taktis istilahnya jalan pahanda yang memang tidak diperiksa dan tidak diuntukkan menjawabkan jumlahnya ada berapa hanya menjawabkan secara global saja dan itu sebenarnya biasanya juga dalam laporan yang hanya oleh Amerika tapi hanya sebabnya umum saja jadi dana itu yang dipakai itu adalah dana yang ada pada Presiden sendiri sama sekali bukan manusia dana operasional adalah dana taktis Presiden sekarang dana tim taktis tidak dipakai nengis selain itu jadi jadi saya 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 dikali jadi menteri di gabinet yang membahas profesional saya misalnya membahas anggaran makan arah bidana membahas anggaran makan rumah tahanan terima tahanan di ini supaya bahanan atau nabi ini supaya milik partai atau berkata kita berkata saya jadi lebih banyak rumus lebih banyak ruga yang diuntukkan dalam komponan tapi semua sekali gagal dan semutunya dibantah oleh pihak yang punya otoritas kesimpulan saya dapat untuk kesimpulan ini yang ditatang 16 sore tidak ada kesimpulan lagi tapi kami menyayatkan kesimpulan dan insyaAllah keputusan akan dibacakan pada 22 April yang akan datang dan tidak setupun apa yang kita lintang untuk terbuki dalam kesimpulan dan jakin yang kami berulang semua semuanya ini bahwa kandesok akan menolak kedua pukulan yang dibantai pukulan pukulan seperti ini demikian diperancar teman-teman wartawan jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah sedang terakhir mengenai suatu bukti-bukti dan sebagainya kita tinggal tunggu putusan tapi jantara putusan akan dipergerakan kemaskasi bulan pada tanggal 16 April dan setelah sore setelah itu kita kita menolong putusan kehadiran Pak Biseri tadi kita bersatu DKPP telah membuktikan bahwa memang dari pemohon itu sungguh-sungguh tidak terbukti kenapa dari mereka pertanyaan dikatakan DKPP itu tidak dibanding jadi dikatakan kepada semua DKPP mereka mengatakan tidak pernah ada soal itu bahkan tidak pernah ada laporan tentang independensi daripada penyedaran apa dari mereka tentang itu dari penyedaran itu tidak ada laporan kepada DKPP itu satu jadi mengenai tuduhan independensi bahwa tidak independen itu tidak terbukti kedua ditudukan bahwa ada intervensi kekuasaan kepada pihak-pihak menteri dan juga DKPP itu tadi jelas menjadi bantuan tidak ada sama sekali intervensi dari pihak manapun baik kepada Risma baik juga kepada Pak 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 itu sama sekali tidak berbukti itu jelas ya, dua ketiga tuduhan kepada Bapak Jokowi Presiden Indonesia yang cawe-cawe dan kemudian Tuhan yang turun ke lapangan itu Bapak Pekian dan Paso juga sudah terbatalkan tadi dijelaskan oleh dua menteri dan dua menteri penjelasannya begini Pak Jokowi memang bukan hanya sekarang tahun ini aja dari saya, itu juga itulah ciri khas kerjanya dan dia suka kerja dan beliau ingin memastikan bahwa semua program kerja di keputusan sudah diambil kebijakan sudah dikuat itu harus ter-deliver bahwa itu sudah diperlukan sampai terlaksana oleh para bawahnya kalau kami itu secara simbolik Pak Presiden turun ke raya-raaya bersama timnya dan secara simbolik saja membutuhkan hanya beberapa orang saja untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan baik jadi ini yang dilahirannya dan ini juga hanya beberapa titik sehingga para negeri menjadikan tadi mana mungkin hanya dengan satu pertumbuhan mungkin paling banyak sering orang yang ada dan mungkin hanya beberapa titik di keempatan daerah paling banyak dengan 800 ribu orang apa mungkin bertemu dengan 800 ribu orang atas dengan demikian terpengaruhlah seluruh Indonesia yang jumlah pemilinya hampir seratus 50 atau 30 juta pemilinya jadi itu tidak masuk akal jadi diperlukan terdekas oleh 2 membro dan 2 degeri jadi dan ini sudah terpatahkan semuanya nah kalau soal Pak Sos dari Pak Presiden sudah jelaskan bahwa itu sudah jelas saya katul lagi-lagi soal PIC juga sudah terpatahkan jadi berarti tutupan dan penyerekat lakupan ya sudah jelas-jelas sudah berbukti ketiga yang terakhir yang didadari di KPP juga menjelaskan mengenai perkara yang di di KPP yang diberikan saksi kode etik saksi etik kepada Kedua KPU tegas tadi Ketua KPP mengatakan kami hanya memberikan saksi etik kepada Kedua KPU dan kutang-kutangnya tetapi kami tidak punya kewenangan dan tidak pernah membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presid nah ini jadi supaya clear kita ya jadi putusnya etik itu tidak ada kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presid dan itu semua saya kira seperti saya katakan kemarin bahwa kalau diadirkan para negeri ini justru akan berperkuat ke posisi kami 0-2 dan akan melembangkan posisi mereka dan itu telah terbukti hari ini justru keempat menteri itu ditambah satu DKTP telah bisa dijelaskan dalil-dalil bahwa dalil mereka itu adalah tidak benar dan tidak terbukti saya kira untuk cepat kelas jadi jangan sampai ada dianggapan bahwa presiden cabai-cabai presiden intervensi dan sebagainya itu hanya narasi-narasi dan itu hanya asumsi-asumsi presiden dari Indonesia tidak pernah intervensi dan tidak pernah melakukan hal-hal dan melanggar hukum itu bicara sekarang yang lain saya ingin mengembangkan beberapa hal setelah kita bersidang dari cabai-cabai 26 April sampai hari ini pergantasi dan ini padat dan memang merenakan tetapi penuh dengan keluarga antar sesama puasa hukum dan khususnya kami berterima kasih ke puasa hukum pemohon satu dan pemohon dua mereka lewat pintu mereka meminta empat menteri itu dihadirkan walaupun permintaan jadi kolak oleh Kepi Sakim diambil alih oleh Kepi Sakim dengan menghadirkan empat menteri plus KPP ini menjadi terang penerang permasalahan dari dan yang itu bukan pemohon mereka berterang bahwa itu tidak berbukti dan dibantah oleh para menteri yang kedua setelah sidang ini berakhir pada hari ini dan akan masuk pada sidang dikesan pada tanggal 22 April yang di depan ini supaya diminggak oleh semua konsituen baik oleh para konsituen dari Pemohon 1 atau Capres Pasbon 1 2 setelah sidang ini berakhir marilah kita buyuk kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini kita jaga keuntuhan karena bagaimanapun negara ini adalah negara kita bersama dan Presiden terpilih tidak akan bisa membangun sendiri tetapi bangsa dan negara ini akan dibangun bersama-sama oleh Presiden terpilih wapun oleh aswar yang belum beruntung pada Pilpres hari ini saya kira itu mari kita buyuk kita sama-sama menjaga keuntuhan bangsa negara ini ini sedang terakhir kita dan kita terputusan buang izin Pak Bukituan atas nama Tim Robo Kibran yang ada disini semuanya dan kita hadir kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang betul-betul bersurvaya dan juga komite luar jam 7 pagi sudah ada disini terus mengaktik semua kita berita sehingga masyarakat bisa mengetahui pergembangan pergembangan isi yang di lupa ini terima kasih kepada kalian semua dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua para pihak kompon 1 kompon 3 semuanya kan ini kan kita para loyal kita bisa berbeda pendapat di masjidangan tetapi persaudaraan kita harus terjaga dan sekalian tetap respect kepada kompon 1 respect kepada kompon 2 respect kepada kapitu respect kepada ketajuan kawan-kawan mencatat dan juga melakukan banyak kegiatan saya kira memperbaikan seluruh kegiatan kita di Matamakus ini apa yang kita harapkan adalah bahwa seluruh kegiatan kita di Matamakus ini akan merupakan satu langkah dari sekarang dalam membangun terhadapan yang ada berdasarkan dari itu pertama yang saya sampaikan kepada saudara-saudara kemudian yang kedua saya kira tugas kita sekarang adalah mencoba melihat secara baik dan nantinya mendengar secara baik apa yang akan menjadi kutusan dari Mahkamah Konstitusi untuk kita berharap bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan terikat dengan pengguna tradisi yang selama ini disambungkan banyak kita kita berharap mereka melakukan kegiatan apa yang kita sebut Indonesia dalam arti bahwa mereka harus melakukan pengharuan pemaham sebab dalam permohonan kami kami sudah tunjukkan di luar negeri sama baik di negara yang mengandung sistem hukum atau seperti kita mereka sudah memutuskan perkara-perkara keselisihan tentang hasil pemilihan salah satu argument yang mereka sampaikan adalah kalau proses pemilihan itu dilakukan dengan cara yang tidak baik dilakukan dengan cara yang tidak maka akan menjadi alasan untuk membatalkan pemilihan Indonesia sebab mereka beranggapan bahwa kejahatan sekecil apapun itu tetap adalah kejahatan ini saya kira yang tidak bisa kita toleri dan ini juga yang menjadi alasan kami mengapa kami datang ke makam prostitusi kita ingin mengingatkan kepada bangsa ini tidak boleh kita mentoleri keburukan apalagi kalau keburukan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan satu keluarga atau satu kelompok terlebih lagi kalau untuk membangun dinasti bangsa sebab saya kira sejak kita memperdekat dinasti itu tidak boleh dibangun kecuali untuk kerajaan kerajaan kita saya kira terutama sejak 1998 demokrasi sudah dikembangkan secara baik dan ini berkembang akan tetapi nampaknya sekarang di akhir ini hampir ke tahun ke 25 dari proses sejak reformasi ini mau dikutuk mau diabaikan untuk kepentingan keluarga dalam jangka pendek soalan kita sudah-sudah saya cuma sedikit akan menyampaikan apa yang saya dengar dari penyataan penyataan menteri 4 orang menteri pada dari pagi tadi dan juga dari DKPP satu hal yang saya kira cukup jelas dalam nalar kita mereka membukakan ada pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden dan itu di luar yang merupakan program dari kementerian sosial bahkan ibu menteri sosial tadi mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan beliau atau keterkaitan beliau sebagai menteri sosial terhadap pembagian bagian bansos atau apapun namanya yang dilakukan oleh presiden secara langsung apalagi pembagian-pembagian yang dilakukan oleh presiden itu tidak didasarkan pada program yang sudah ditetapkan oleh APBN dalam program yang menitri tapi ini berdasarkan satu capres 125 tahun 2022 yang capres itu dibikin sendiri dalam presiden yang kita gak tahu argumen awalnya ini untuk apa meskipun di dalam pelaksanaannya dikatakan itu adalah untuk mengatasi Elbino Elbino itu kan sudah kalau ahli-ahli yang sudah dihadirkan kemarin November tahun lalu itu sudah selesai mungkin kalaupun ada keterlambatan hasil panik tidak perlu dilakukan setiap bulan pembayaran-pembayaran terhadap bansos kemudian saudara-saudara khusus terhadap bansos dalam urang teks yang terjadi selama ini dan sesuai dengan sepulang yang ada bahwa itu dilakukan oleh pemerintian sosial dalam waktu setiap tiga bulan tidak seperti yang terjadi sekarang itu dilakukan setiap bulan sejak bulan Oktober November Desember Januari dan Pembuatan apa maknanya ini bagi kita bagi kita yang berakal sehat mustinya kita katakan oh ini mencederai akal sehat kita kalau dikatakan ini tidak ada hubungannya dengan proses WordPress dan pemilihan-pemilihan yang lain berapa saya kira ada satu hal lagi yang saya kira yang patut kita catat bahwa ada penyimpangan berdasarkan perpres 125 dimana tidak ada keteribatan kementerian sosial di dalam hal kebagian ini apa maknanya tentu kita tidak menarang sehat kita akan mengatakan bahwa ibu menteri ini tidak ingin diubatkan karena ini barangkali bisa saja argumentasinya atau paling tidak asumsi saya bahwa kalau ibu menteri ini tahu dan teribat berarti bansos itu juga mesti dibagi untuk kepentingan partai ibu menteri atau siapa yang dibutuh oleh ibu menteri nah sementara sekarang kalau dari kemarin saksi-saksi kami mengatakan bahwa di Jawa Tengah itu ada 7 kali atau 10 kali presiden membagi-bagi bansos bahkan kalau saudara saya lihat itu ada tulisan yang mengatakan bahwa selesai bagi-bagi bansos itu Bapak Presiden minum kelapa muda di Magelang bersama dengan Capa Pres begitu juga Pak Menteri dua orang menteri yang mengatakan bahwa bansos ini adalah dari Bapak Presiden ini kan personifikasi bansos yang tidak seharusnya dilakukan karena bagaimanapun juga itu kan aset milik negara itu milik kita kita bayar pajak dari pembayaran pajak kita itu diberikan jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan satu hal lagi Bang Bia mungkin ya kita berharap bahwa ya balik kita berdoa bersama-sama nanti di dalam hati kita mudah-mudahan Tuhan membuka pintu hati para hakim mereka dijauhkan dari rasa takut misalnya ada ancaman-ancaman dari pihak-pihak terbentuk yang akan menjadikan perkara mereka akan diperkarakan karena selama ini kita dengar dan kita tahu cukup banyak orang yang disantara dengan berkat sehingga berpihak kepada pihak saya kira begitu dari saya terima kasih terakhirnya Assalamualaikum Teruskan Pak Melayu Terimakasih Tentu kita berterima kasih untuk semua presentasi yang diberikan tempat tempat mesti Mungkin Erlangga Mungkin Menko Erlangga Menko PMG Pembeda Mungkin Perbuangan Seremoni Dan juga Mungkin Sosialis Nah Kalau melainkan semua penjelasan tempat menulis ini Saya bisa menatakan So far So far Baik itu Memang D-Urbi Men El Nino semoga harapan dan lain-lain tapi itu berjelasan yang official dari sendiri kita saya bertanya dalam hati sendiri karena banyak pertanyaan yang tidak dijawab tidak semua jawaban diberikan jadi ini yang buat saya menjadi istri sebab saya ini dulu warnawan ketika saya datang di Jakarta saya diajari oleh Almargo Moka yang mengatakan jangan hanya membaca apa yang ditulis bacalah apa yang tidak ditulis kalau dalam bahasa itu saya dikatakan don't read what is written read what is between the lines di antara yang ditulis dikira kita bisa bahas nah itu yang kita tidak dapat apa dibalik itu jadi sobat saudara tadi Jepenko PNK bicara tentang negatif eksternal ya hal yang negatif dari hal eksternal yang negatif dia pun tidak ada baik itu yang disenanya maupun yang tidak bisa dihindari jadi semua program bangsa itu semua jalan seperti yang diberikan tapi kan itu kita tidak tidak selantar itu untuk menarik karena kita melihat kalau kita membaca dan menggunakan video yang bukan dari itu itu Menteri Menko Erlang tidak tadi mengatakan semuanya tidak ada masalah kesinian kalau dia telah menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat apakah ada pesan-pesan atau ada hal-hal yang aneh dia bilang tidak aneh tapi kan dalam memulai kolektif kita sebagai anak bangsa yang memulai kolektif kita itu tidak akan berakhir kita melihat Menko Erlang membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu kepada Jokowi dan oleh sebab itu mesti memilih anaknya Menteri Menko Erlang melakukan hal yang sangat mengatakan bansos itu dari Jokowi dan karena itu kita mesti berterima kasih kepada Jokowi nah itu memori kolektif kita tidak bisa ingin alami itu akan pejabat digital yang Anda akan selalu simpan baik di laptop di handphone maupun di back mind kita semua jadi saudara-saudara ini tidak akan pernah selesai kejelasan ini tentu membantu tapi juga tidak membantu karena tetap mengisahkan banyak pertanyaan di hati kita jadi saudara-saudara saya hanya ingin menjelaskan itu karena buat saya politisasi bansos itu tidak selesai itu tetap ada dan harus di selesai dan kita bisa melakukan kebaikan supaya tahun-tahun yang kedatang politisasi bansos itu tidak menjadi lagi jadi saudara-saudara tinggalkan kita menunggu keputusan MK yang akan dibuat dalam 22 apakah keputusan MK itu akan membuat demokrasi, konstitusi, dan supremasi unifikat apakah kejujuran, keadilan, pemilihan, keadilan, dan langsung umum bebas rahasia kejujuran adil kekandiran apakah kekandiran mea ini yang kita tunggu saya tahu bahwa MK pasti dapat kekal langsung atau tidak langsung MK tidak hidup dalam keluar isolasi Tapi saya ingin memelihara optimis, saya ingin kita percaya bahwa sikap negarawan, sikap pegawai hukum, dari hakim-hakim MK itu akan tetap ada. Dan mereka punya komitmen untuk bangsa. Komitmen untuk kita semua. Ini bukan soal menang atau apa. Ini bukan soal ganjar atau mahal. Ini bukan soalan Maktir Ismail, Henry, saya, atau Padyana. Ini soalan demokrasi. Ini soalan hak yang paling hakiki yang kita miliki sebagai anak-anak. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mensuppressi dawa tanggung suara yang kita miliki. Jadi, saya ingin memelihara komunis itu, semoga kawan-kawan yang memelihara komunis itu, kita menunggu tanggal 22, semoga Tuhan memberikan yang kebaik buat kita sebebas. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Ini, Henry, apa-apa yang buat? Silakan. Terima kasih. Pak M 놀�iatということ. Teman-teman waktahu kita semua tadi sudah menyaksikan bagaimana dan mendengar bagaimana Pak Menteri memberikan keterangan. Tetapi, itu terbatas pada regulasi. Kalau regulasi kita tidak bisa tutup mata, pasti dibuat sangat bagus, pasti dibuat sesuai dengan tahap-tahapannya. Tetapi keterangan para menteri tadi mungkin saja berbeda dengan keterangan para saksi yang pernah kami hadirkan. Bagaimana di Sumatera Utara dimikan pembagian bansos untuk masing, kemudian yang lebih menikmati lagi pembagian beras bansos dengan karung bertuliskan buruk badan para nasional. Kemudian disitu ada stikel Prabowo-Gibra. Nah itu semua tentu berbeda kontratif dengan keterangan para menteri. Satu itu yang kedua, kami ingin memberikan satu catatan apabila Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pemohonan kami, pemohonan 01 itu tidak membaca keadilan, tidak membaca kebenaran-kebenaran yang diterangkan oleh para saksi, maka akan menjadi presiden dalam pilkada yang tahapannya pada bulan Mei sampai laksananya November nanti. Bukan tidak mungkin pilkada nanti kita akan menemui pola-pola yang sama, kita akan menemui cara-cara yang sama seperti yang dilakukan dalam pilpres ini. Jadi kawan-kawan kita berharap Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang bukan saja adil bagi perusahaan Inggris, tapi menjadi pekangan buat pilkada 2024 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parahmatullahi wabarakatuh, semangat ya. Ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum Anies Muhayyiddin sampaikan, dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan dan keterangan para menteri dan TKP. Sebelum ke pemeriksaan dan pemeriksaan dan pemeriksaan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlightnya. Pertama, ketika keterangan menteri itu tadi, dari panjang lebaran dan pemeriksaan, itu adalah hal yang menarik dikaitkan bahwa menteri sosial, yaitu menyerahkan bantuan itu tidak ada yang menurutkan, itu tidak ada yang dalam nutup barat. beras, itu tidak dikeluarkan oleh menteri sosial. Itu kemudian satunya. Yang kedua, memang pemberian bantuan itu, kick-off-nya bisa di awal, mulai awal bulan Januari, di bulan Januari. Karena pertimbangan dari kursus adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan. Nah, tapi yang yang dicatatkan oleh pasangan Anies Mohimi adalah adanya ketimpangan. ketika pencairan, selain dalam bentuk pencairan dalam bentuk penaturan, itu ada data yang pengemperoleh, yang sudah kainan juga di persidangan, di bulan Januari 2024, jumlahnya 12,5 ting. Januari. Sementara kita bandingkan di 2023, di bulan yang sama, hanya 3,8 ting. Kemudian menuju di 2022, 3,5 ting. Ada kepentingan apa? Yang itu hari ini tidak dijawab oleh pemangku presiden. Kemudian yang ketiga, satu hal penting, ketika tadi ditanya Pak Profesor Muhajir, ketika presiden turun ke daerah-daerah, justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan. Apakah mungkin presiden hanya turun di 100 titik, tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra. Tapi kemudian itu diterima di sekolah kelep keleman jenis. Ini menunjukkan bahwa ada intervensi, ada kepentingan elektronal. Dari terjunya langsung presiden ke titik-titik yang katanya untuk membantu orang miskin, tapi titik-titik yang dituju adalah bukan kakpam-kakpam warga negara miskin, eh, warga masyarakat negara miskin. Terakhir, yang highlight itu terakhir, berkenaan dengan hadirnya di KPP. Tadi, meskipun di KPP dia ada moda buka, tapi satu, satu frase yang disampaikan, itu satu kalimat yang disampaikan oleh DKPP bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran titik di mana DKPP sudah menyatakan KPP melanggar titik dalam proses penerimaan berkas Prabowo-Hibran dan penetapan, penetatannya sebagai pasangan calon. Ini kata kunci yang menurut kami luar biasa. Mendukung dan menguatkan bukti, bukti yang kami, apa, dalil yang kami ajukan berkenaan dengan promongan diskualifikasi. Diskualifikasi pasangan saluk. Nomor buruk, dua. Itu beberapa hal, kemudian selanjutnya diperdalam oleh, oleh Pak Ahmad Dari dulu. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh kawasan media. Bahwa pada hari ini kami sungguh bahagia ya. Sungguh senang, bergembira, tapi tidak lemas. Bersemangat betul ya. Dan tidak nampakkan tanda-tanda keremasan seperti itu. Atau bagaimana tadi dikemukakan. Dari apa yang kita dapatkan dari persidangannya, ada hal-hal yang menurut saya kunci pokok persoalan. Inti dari bugatan yang kami ajukan maupun bugatan yang kami ajukan oleh pihak 03. Persoalan-persoalan yang selama ini yang berungkap di pertatang-pertatang persidangan yang ada, baik dari keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan akim, maupun argumentasi dan dalam posita, itu sebenarnya terkonfirmasi. Dicoba, diperdalam oleh yang mulia. Saya kira delapan hakim makamah konstitusi ini dicoba memperdalam. Dan itu dikonfirmasi secara langsung argumen-argumen dan bukti-bukti yang kita akan diadukkan. Saya kira kami bersyukur sekali pertanyaan-pertanyaannya cukup tajam. pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak boleh bagi menyangkut pokok persoalan yang akan persoalkan, tapi jawaban yang tidak bukan saya kira jawaban setakat, jawaban yang normatif yang dipaparkan seperti itu. Tidak menjawab pokok persoalan yang sesungguhnya dan tidak tidak sesungguhnya membantah bagi-bagi seperti itu. contoh tadi sudah dikemukakan masalah bansos kan ada durasi waktu ada proses perencanaan ada proses pembahasan ada proses pengesahan dan ada proses yang diundangkan yang namanya undang-undang tentang bansos itu sendiri. Nah ini kita mendalikan bahwa dalam proses yang namanya diakhir Desember, Januari, Februari semuanya mana diargumentasi yang kita buat tidak ada korerasinya dengan argumen sebelumnya disebut LNO sesungguhnya hanya dibantah juga oleh Ibu Seri Mulyani. Jadi tidak dalam konteks bahwa ada LNO tapi menitigasi. Ini jauh dua hal yang berbeda antara dampak LNO dan menitigasi persoalan. Terus yang kedua adalah juga tidak dijawab juga dengan undas itu menurut saya apakah yang dilakukan dilakukan oleh Kementerian yang ada seperti itu sesuai dengan posis tugas dan fungsi sebagaimana ditanya oleh Pak Arief saya kira Pak Arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaan tidak bersebar abstrah bagaimana bisa Pak Muhajir bisa menjelaskan kehadirannya di dua tempat itu membagi-bagikan itu membagi-bagikan semangat semangat itu sendiri dalam konteks poside itu sendiri kan koordinasi sinkronisasi dan dia langsung masuk hal-hal yang sepat praktis tidak memberikan jawaban yang kurang tegas begitu juga Pak Erlangga tidak memberikan jawaban yang tegas bahkan terkesan apologia tak kalah ditanya atau hubungannya dan kepatahiannya dia menjawab yang jelas kantongnya bukan kantong saya kira cara adalah cara debat untuk menghina itu adalah ilmu debat untuk menghina dari pokok persoalannya ini pokok persoalan ini nah ada hal yang menarik saya kira kalau memang korerasinya itu mitigasi Pak Erlangga menyatakan kenapa harus memberikan bansos pada kurasi waktu yang tadi disemukakan itu dalam rangka untuk stabilisasi harga bagaimana fungsi pemerintah untuk menstabilisasi harga faktanya nah ini faktanya pada waktu yang telah disebutkan untuk stabilisasi harga sebagaimana akhirnya justru dalam sejarah berikutnya harga beras beragung jadi kontras apa yang diomongkan tadi terjadi anomali pada satu sisi dia ingin menyatakan apa yang dilakukan dalam rangka stabilisasi harga pada kenyataan harga melabung ini sepanjang ada sejarah kebukin Indonesia ini juga dia tidak bisa menjawab juga dia menjawab sekilas kita kalau tidak cukup berapa sesungguhnya kebutuhan kita dengan Elmino itu tadi menyatakan kebutuhan kita tidak banyak ahli nanti menyatakan hanya kebutuhan 0,6 ton tapi adalah di 6 juta ton tapi yang diimpor hampir mendekati 3 juta ton 3,6 artinya ada selisih yang cukup banyak yang itu tidak dijawab kalau selisih waktu banyak itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga harusnya harga tidak naik nah itu yang menurut saya apa namanya tidak dijawab kalau Ibu Risma saya kira mengkongkirmasi inilah mencakup tata kelola pemerintahan kita kan seharusnya ada kementerian-kementerian yang sudah diberikan mandat untuk mengurus alfalan seperti ini tapi Ibu Risma menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan bacos itu dalam bentuk yang namanya matura langsung transfer ini apa artinya tidak ditemu tidak ada menyehidiam tidak ditemu dan Ibu juga tidak bisa menjawab pertanyaan salah satu wakil apakah ini dalam rangka untuk apa yang dikemukakan oleh Pak Arif ya majlis Arif apakah pembelian-pembelian sekarang ini yang selalu dipublikasi itu dalam rangka untuk pertandingan elektoran tidak juga dijawab yang terakhir saya kira yang saya ingin sampaikan dalam konten di KPP di KPP ini kan kita sama-sama kita sudah dapat keputusan di KPP kita sudah baca keputusan di KPP dan kita sudah menghadirkan juga pihak yang terlibat dalam proses di KPP ini sendiri memang ketua di KPP tidak menjawab secara tugas karena ini terang terangkat proteketik tapi ada perlu yang dikasih ada kata kunci yang dimukakan oleh ketua di KPP ini jelas-jelas ada ketidakpatuhan terhadap proses yang ada yaitu ada keputusan mahkamah kontribusi yang seharusnya ditidaklanjuti tapi tidak ditidaklanjuti oleh KPP nah itulah yang disebut adalah tidak dilaksanakan pokok KPP itu dengan bersandarkan pada nilainya dan aturan dari KPP itu sendiri nah ada yang terlebih kita kalah dikejar kendalaman kalau tidak salah hati musah Daniel yang menyatakan sudah ada perubahan lalu peraturan dan peraturan juga setiap aturan-aturan KPP itu wajib yang namanya dikonsultasikan dan diundangkan nah ini yang yang menurut saya setiap keputusan yang ada yang dilakukan oleh mahkamah wajib ditidaklanjutkan wajib untuk dilakukan konsultasi dan wajib untuk diundangkan di persidangan di KPP yang kita dapat tidak disampaikan disini keputusan itu bahwa proses itu tidak dilalui oleh KPP oleh karena itulah maka dia diberi peringatan keras dan terakhir ditanya kenapa dia terakhir-terakhir teruskan dia hanya menunjukkan masalah kualitas kesalahan kami menurut kami itu yang menurut kita kalau sudah terakhir berarti sudah tidak ada terakhir lagi harusnya apakah di uang saja apa bahasanya di uang di empaskan di empaskan atau dibuang kayaknya dia tidak mau menjawab juga secara nah akhirnya secara menyeluruh dari kesidangan awal dari saksi-saksi yang dihadirkan tinggal nanti memang menurut saya yang kuliah memberikan kesempatan juga pada nanti belum pernah ada juga kan promosan juga ini menunjukkan bahwa peradilan ini tidak hanya peradilan kuatitatif sebagaimana didalikan hanya memumpul sekitar-sekitar hasil buktinya kita bisa juga memiliki penilaian respon terhadap beberapa keterangan Menteri ini dalam kesimpulan tadi insya Allah akan kami rumuskan kesimpulan ini dan menjanjikan ajam lagi sebagaimana yang telah kami tunjukkan dalam permohonan dan insya Allah kami yakin ini memang Jumat yang berkat mudah-mudahan ini persoal karena perlahan kami insya Allah dijawab dan dikaburkan terima kasih jilai-jilai Assalamualaikum 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 jadi kawan-kawan semua saya berbila hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan tapi kata menyiapkan kesimpulan itu harus menyiapkan kesimpulan karena kita diberikan kesempatan lagi untuk tajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga kritik atau masukkan-masukan apapun kata mahkamah konstitusi untuk memperkuat permohonan kita logikanya segitu kalau Mk mau menolak permohonan kita apa yang dia bikin instrumen baru kesimpulan dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi oke saya akan mereview sedang tidak spesifik hari ini jangan lupa kawan-kawan semua permohonan 01 itu terhitungnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Ibrahim dan diperintahkan permohonan suara ulang ingat permohonan suara ulang bukan pemilih ulang seluruh Indonesia jadi kalau ada yang mengatakan itu akan menggambung kalender kekapan negara dan lain sebagainya itu omong kosong bullshit homo nomo kenapa begitu ingat ya waktu saya mengatakan official terhadap unregister voters bisa memilih itu pada tanggal 6 Juli 2009 dan kemudian peer pressnya 8 Juli 2009 bayangkan itu putaran pertama memang tidak terjadi putaran kedua tapi intinya adalah ini baru bulan April jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi baru sama Oktober nah untuk mendukung dan petitung tersebut atau permohonan tersebut kami memulai dengan satu pendekatan yang kadangkala tidak lazim bagi permohonan sebelumnya yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja kami tidak menghitung angka-angka karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan bagaimana bagaimana kita kemudian mau beradu angka sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tapi jauh sebelumnya sebelum kecurangan dilakukan oke dan pintu itu sudah terbuka bagi kami yaitu bahwa angka sudah kembali menekaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi the guardian of the constitution dan itu putusan 2004 hingga 2019 kalaupun kemudian belum pernah dikabungkan itu soal lain kenapa karena permohonan pendahulmu itu tidak convincing tidak diakinkan nah permohonannya insyaallah sangat diakinkan ya karena itu kami yakin bahwa penguat besar untuk dikabungkan insyaallah amin amin kalau waktu nana yang mengabinkan langsung 100% nah ya oke semua akhuni yang diajukan dia terkait perusahaan mengatakan hei maaf-maaf konstitusi anda cuma hitungan hitungan saja tapi sebelum ada putusan maaf-maaf konstitusi itu sudah batal batal dengan putusan pentahul dan batal dengan pernyataan hakim konstitusi sendiri oke dalil pertama saya tidak akan mengubahkan selesai cuma tiga empat dalil yang pertama bahwa penetapan Ibrah sebagai wakil presiden Promo Sudianto calon wakil presiden Promo Sudianto itu menurunkan pertentanganan hukum dan konstitusi melanggar hukum artinya melanggar pelakuran perundang-undangan dan melanggar perundang konstitusi melanggar asas pemilih yang nubur dan jubil serta KPU yang harus memilih ada dua hal disini saya terus menjawab menjawab yang kedua yaitu sudah express service bahwa memang ada pelanggaran karena BKPU sebagai hukum acara pernahtaran tersebut itu tidak diubah dan diperkuat dengan hakim konstitusi Alimidaya yang mematakan putusan MK itu adalah yang self-executing dan non-self-executing self-executing itu adalah langsung bisa diterapkan tanpa diperlukan memudahnya tindak lanjut berupa misalnya pembentukan peraturan perusahaan atau perubahan peraturan perusahaan tapi ada non-self-executing dan kami yakin yang dimaksud yang mulia indah yang non-self-executing itu adalah termasuk putusan MK 90 yang itu kontroversi yang itu pun yang katanya kontroversi yang katanya harus diubah ada penuh penuh tidak ada waktu bagi KPU untuk mengubah PKP karena waktu tidak letak hari lagi dan bagaimana konsultasinya karena BPR setelah berses itu kata producering yang kemudian berbeda sebelum dia memiliki puasa popos semua dan berminat menjadi wakil presiden kita semua ada kepentingan nah tetapi ternyata betul yang dikatakan producering tetap yang dulu jadi memang dari pertama terbukti oke dari kedua punya independennya KPU atau penyelitara Pemilu yang lainnya terbukti juga paling tidak dari kasus terkait dengan penetapan di berat kemudian terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo-ayoi mendapatkan mendapatkan apakah KPU tidak paham bahwa harus membuat peraturan KPU paham mereka tetapi karena DPR ASS mereka berusaha melakukan penyelitupan wah itu bisa dipangasalahkan itu pelaturan BDF itu juga jadi melakukan penyelitupan dari saksi yang menjadi lawyer di BKPP penyelitupannya itu apa penyelitupannya adalah dia mengajukan perubahan peraturan kakakak kepada DPR tanpa konsultasinya KPU Fortunally diperolah oleh EJ P66 nah ini menunjukkan bahwa KPU tidak independ padahal urusannya dia kan bisa melatangkan oke ada putusan 19 tetapi karena tidak ada waktu untuk membuah PKPU maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan karena kalau belum kami laksanakan akan cacat prosedur seperti yang dikatakan muslim akan dipersoalkan orang implikasinya ada persoalan persoalan seperti ini dan itu bisa dikonsentisional maka dalam kami yang setidaknya ada penyelenggara komunik tidak dikandang dari begini itu sudah terpenting juga bagaimana dengan bahwa terlihat terlihat itu bahwa itu tidak ada proses hal-hal yang jelas-jelas merupakan pelanggan seperti misalnya yang namanya mobilisasi aparat desa kemarin ada PJ wali kota kasih ternyata pernah juga diproseskan oleh Bapak Sok tapi tidak pernah dia menghukum bahwa PJ ini atau kegiatan itu meruntungkan yang akan dimaksudkan untuk memuntungkan pasrol 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 dua tidak pernah ada keputusan seperti itu sepanjang satu perutama saya ada tidak ada tidak ada jadi tidak ada keputusan yang mengatakan bahwa itu memuntungkan pasrol pasrol dua dalam pelanggan mudah-mudah nah ini menunjukkan bahwa ada ketidak netralan bagaimana ketidak netralan ketidak netralan ketidak yang terbukti adalah walaupun memang tidak dipersokongkan secara masing anda bayangkan ada ketua KPU lima kali pelanggan dihukum karena melakukan pelanggan kode netip tiga diantaranya berat dua peringatan berat dan terakhir satu peringatan berat saja tapi tidak ada terakhirnya yang terakhir yang diantaranya berat itu anda bayangkan ini hak konstitusi disini ketua anda sekali langsung di demosi ini jangan dipecah di demosi saja tidak sebagai ketua KPU dan pertanyaannya ada apakah karena mereka di pilihan kekuasaan dan perintah kekuasaan untuk pertahankan ini juga mengenai independensi itu terbukti oke biarnya terpacang dari lain misalnya bansos ini menaik sebenarnya bansos itu jangan dilihat bansos insal tapi itu adalah bentuk dari cawe-cawe cokong jadi bansos cawe-cawe cokong itu harus disatukan disatu kesatuan ya jadi jangan berdiri sendiri jadi apa yang harus kita lihat perencanaan jahat perencanaan kecurahan itu yang harus kita lihat bukan berapa besar bansos yang dikelontokan bukan apakah kemudian sudah disidarkan atau tidak tetapi apakah ada perencanaan kejahatan pemilu untuk memenangkan pasukan itu dalam tindakan-tindakan cawe-cawe cokong yang salah satu istrumah adalah pengelontoran bansos kalau kita jenis melihat apa yang disampaikan oleh para menteri dan juga dari sidang kemarin maka ada beberapa hal yang paling terlaku yang paling terlaku itu adalah kenapa kemudian timingnya itu betul-betul sebelum kebinaan sederhana kenapa kemudian realisasi bansos itu meningkat paca dari 5 triliunan 5,88 triliun tahun 10 menjadi 12 triliun lebih pada bulan januari kan tidak masuk akal kalau kita bicara rapel 3 bulanan maka jatuhnya pada bulan marit kalau rapel 3 bulanan kenapa jatuhnya pada bulan bulan 2 hari kalau kita pakai pikiran itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan tidak nah mudah-mudahan hati pfk bisa menangkap ini semua jadi jadi kalau kami menangkap bahwa apa yang kami dali tersebut terbukti semuanya kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan tidak ada perencanaan kejahatan dalam perencanaan ini karena kita selalu membuka menuntut mata hati kecuali kalau kita sekedar dukung-dukung tapi kalau mendatakan 20 milu ini Presiden Jokowi tidak cari-cari yang dia nyatakan sendiri dan kemudian tidak ada operasi untuk menangkan passel passel luar maka kita sudah menutup mata dan hati kita hanya untuk kepentingan saya atau kepentingan apa karena itu kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang wassalamualaikum rupiah terima kasih PHPU Pemilu Presiden 2024 yang ingin saya sampaikan bahwa sebagaimana diudang-udang dasar kita pasal 6A itu ditentukan bahwa pasangan calon Presiden Pemilu Presiden untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Presiden itu harus menjadi suara minimal seketika kategori suaranya adalah lebih dari 50% suara sah nasional kemudian yang kedua menangnya itu harus persebarannya lebih dari sepaham suplah provinsi Indonesia dan di setiap provinsi menangnya minimal 20% suara artinya apa penentu terpilihnya pasangan kalau bisit lokal bisit itu adalah perolehan suara yang kedua bidangnya pemilu nomor 7 dari 171 terutama masa 473 itu dibutuhkan yang namanya sengketa dasir pemilu yang dimaksud hasil adalah sengketa perolehan suara dan kemudian ketika pertama kali kami pihak KB membuka membaca memerajari pokok perkara permohonan nomor 1 permohonan nomor 2 di dalamnya kami tidak mendapati sama sekali dari selisih suara tantang masing-masing masing-masing pasangan calon juga tidak ada kamu menemukan di sini suara itu di DPS berapa di kecamatan mana bagi pasangan mana tidak ada sama suara sekarang di DPS sana mestinya setia tapi ditulis lagi setia semuanya tidak ada dari karena itu sebagaimana sama-sama kita saksikan apa namanya majlis hakim pasti akan mempertimbangkan sebuah seluruh mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan sekali lagi yang dipertimbangkan adalah fakta alat bukti yang dibawa dalam persidangan bukan dunia-dunia yang dibawa bersihkan nah kita sama-sama melihat dalam persidangan ini salahkan masing-masing pasangan jawab ini sebenarnya menunjukkan ahli atau menghadirkan saksi itu majlis hakim bertanya kepada sesama sesama apa atau sesama hak yang dari majlis hakim akan ada yang saya bertanya kan bisa kita setelah lagi di geolive streaming nya sepenuhannya kami hakim-hakim yang tertarik menerisai saksi lebih lanjut yang tertarik menerisai akhluk lebih lanjut itu bisa dikatakan saksi yang diajukan dengan waritas kalau saksi yang diajukan tidak dengan waritas bisa dikatakan tentu itu akan dipertimbangkan oleh mahkamah di dalam persidangan yang dipertimbangkan adalah fakta persidangan yang diajukan di dalam persidangan bukan dua persidangan kami jadi karena berusaha untuk mempertahankan apa yang berjalan mereka berkaitan dengan soalan seantaranya misalkan alat bukti formulir hasil ketika kecamatan formulir hasil ketika kabupaten jadi formulir kecamatan sebanyak 7200 70 kecamatan kemudian formulir hasil kabupaten dan di provinsi 38 provinsi kami sampaikan sebagai alat bukti dan kami berikan diperangan apakah keselisih atau tidak apakah tercantasan keberatan atau tidak apakah ditandatangan atau tidak masing-masing ini sebagai cara kami untuk berbicara di dalam persidangan saya kira itu dan kami meyakini Masjid Zagim Mahkamah Konstitusi pasti memperkenalkan apa-apa yang tidak terdapat apa-apa yang dibuktikan oleh masing-masing lihat termasuk apa yang dicara boleh kapilu sebagai termohon apa yang diusukan boleh kapilu sebagai tidak termohon dalam persidangan ini setelah itu yang kita dapat kami sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih